berbagai aktivitas ketika kita liburan di sini selain berenang bermain pasir bisa juga main bola seperti ini ya ternyata sawarna itu luas banget tuh asik banget kan jalan-jalan sesu bukandai seperti kita menikmati indahnya alam Halo kawan kembali kita jalan-jalan kali ini saya berada di kawasan Pantai Sawarna Bayah Lebak Banten masih ada satu pantai yang belum saya eksplor di sini yaitu Pantai Ciantir nanti kita akan melihat suasana pantai ini seperti apa ya saat ini saya masih menuju ke kawasan Pantai Ciantir nih kawan-kawan suasana di perjalanan ini adalah di kawasan Pantai Sawarna jadi kalau kita pernah ada di kawasan Pantai Sawarna akan melihat suasana seperti ini ya luasnya tempat ini jadi kita bisa dengan jalan ke sana kemari karena di sini memiliki banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah salah satunya adalah pantai yang akan kita lihat sebentar lagi yaitu Pantai Ciantir Sawarna Lebak Banten bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel Aansu target vlog jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru temukan informasi seputaran dunia pariwisata di kawasan Banten dan sekitarannya serta informasi-informasi penting lainnya sebelum kita melihat suasana di pantainya langsung kita jalan-jalan dulu di sisi pantai dengan menggunakan menaraan roda 2 ini sambil lihat-lihat suasana di sepanjang pantai ini kawan-kawan terlihat di sini suasananya ya banyak sekali warung-warung di sepanjang Pantai Sawarna ini kebetulan hari ini hari Minggu jadi suasana liburan terlihat di sini rame sekali ya sepertinya mereka juga menginap seperti saya di kawasan Pantai Sawarna ini karena sekarang jam 9 kurang ini sudah terlihat rame suasananya di sini Halo kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel Aan Sutaryat vlog jalan terus jalan-jalan terus masih di kawasan Sawarna nih kawan-kawan semua saat ini saya sedang berada di Pantai Ciantir ini salah satu pantai yang berada di Sawarna yang belum pernah saya eksplor ikuti saja video ini sampai dengan selesai ya kita jalan-jalannya sekarang ke Pantai Ciantir kawan-kawan semua kebetulan saat ini saya berada di kawasan Sawarna seperti inilah suasana di Pantai Ciantir sekarang jam 9 pagi karena ini suasana pagi sebetulan saya semalam minum di sini matahari bersinar terang sekali terik lumayan agak panas ya tetapi nanti kita akan mencoba mendekati ke pinggir pantainya untuk menuju ke Pantai Ciantir ini kawan-kawan cukup mendatang ke kawasan Pantai Sawarna dengan tiket masuk cuman lima lima ribu rupiah per orang oke cukup murah sekali ya jarak tempoh dari kawasan Kota Paneglak khususnya saya di sana itu kita tiga jam menggunakan roda dua lumayan cukup lama perjalanannya kita langsung lihat-lihat suasana pantai cukup panjang dan landai di sini nyaris kalau di sini tidak ada karang ya tidak seperti Pantai Tanjung Melayar tadi disini pantainya landai banget ah jadi kalau mau kesewarna ingin berenang sepertinya Pantai ini sangat cocok sekali berada di kawasan wisata Sawara tentunya pantai ini sangat sangat indah dong nanti kita juga akan coba mengunjungi Pantai Goa Langir dan Karangbokor kita full hari ini jalan-jalan di Sawarna sengaja kita ngidap di sini biar bisa seharian di kawasan pantai ini ya kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri Pantai Ciantir sampai ke sana ya kita lihat suasana keramaian di sana bagi yang belum pernah ke sini atau pernah silahkan coba kunjungi lagi Pantai ini yang belum pernah nah coba sesekali kunjungi juga ya kawasan Pantai Sawarna itu ternyata benar-benar memiliki pesona kawasan alam yang sangat indah kondisi ombaknya seperti ini akhirnya bersih airnya bersih sekali kawan-kawan tuh lihat enak banget untuk berenang banyak sekali yang bikin-bikin konten seperti mereka seperti saya juga disini Pantai Sawarna luar biasa menurut saya ya indah banget walaupun perjalanannya cukup jauh 3 jam kita jalan-jalan menunggu perjalanan maksudnya tetapi kita bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa indah di sekitaran sini tuh di sebelah sana di ujung sana itu adalah kawasan Pantai Tanjung Layar kawan-kawan jadi kita di sana sekarang kita beralih ke kawasan Pantai Ciantir ini sekalian liburan di sini jadi sekalian kita jelajahi ini wisata-wisata yang berada di kawasan Sawarna oke kita sekarang menuju ke sana indah banget lanjutkan kembali menyusuri bibir Pantai di kawasan Sawarna ini kantai yang tidak membosankan tentunya dengan suasana yang indah seperti ini bikin betas siapapun yang datang kesini kawan-kawan kalau kita berada di kawasan Pantai Sawarna jangan lupa untuk mampir di Pantai ini tuh lihat cakep banget pantainya keindahan alam yang luar biasa disini dipertunjukkan ini pokoknya mantep ya tidak akan rugi kalau kita mampir di kawasan Pantai Ciantir atau Sawarna ini panjang sekali ya ini bisa memakan waktu untuk jalan-jalan ke sana sebelah sini asik banget lebih rame disini banyak sekali yang berenang untuk wahana itu sendiri saya hanya melihat renang saja disini tidak melihat ada sewa ban dan sebagainya ya mungkin hanya diperbolehkan untuk berenang saja pengajis pengajis pernah kesini pengajis terus pernah kadeh encen kan bagaimana menurut anda luar biasa luar biasa indah indah wah seandainya ada seseorang yang menemani mu disini tentunya akan tambah asik saja mantap ya untuk camping mungkin ini adalah salah satu tempat yang bisa dijadikan pilihan camping ground di bagian atasan itu jangan di pantai aja jangan di sini campingnya nanti kebawa air aduh bagus banget pantainya luar biasa asik banget yang sedang main bola di depan sana karena luasnya pantai ini landainya jadi bisa dijadikan beberapa kegiatan alternatif seperti main bola tuh bawa rombongan kesini main bola di sisi pantai ataupun berenang seperti mereka tuh pantainya indah banget bagus bersih berbagai aktivitas ketika kita liburan disini selain berenang bermain pasir nah bisa juga main bola seperti ini ya kawasan pantai sawarna memiliki panorama alam yang luar biasa pantas saja pantai ini selalu rame apalagi di hari-hari libur kebetulan sekarang adalah hari minggu jadi pas banget ini untuk jalan-jalan disini aduh adem banget suasananya indah banget kemanangannya tentunya ini bisa dijadikan rekomendasi loh tawan-tawan untuk liburan disini pantai siantir ternyata sawarna itu luas banget ya asik banget kan jalan-jalan sisi pantai seperti kita menikmati indahnya alam terik matahari jam 9 lebih sekarang tapi tidak menghalangi kita untuk jalan-jalan untuk eksplor pantai-pantai yang bagus di kawasan sawarna kawan-kawan sama bang ajis nih kebetulan kita lagi liburan sekali-kali liburannya jauh 3 jam di jalan ya lumayan cukup pegal kita sayang sekali bang ajis ya jomblo nah seperti inilah suasana di pantai jantir sawarna kawan-kawan cukup bagus bukan dari saya ini rekomendasi banget bagi yang sedang mencari tempat liburan yang sedikit jauh dari rumah tentunya yang nginap kalau bisa disini banyak penginapan dengan kisar harga 150 ribuan sudah tepat-tempat menginap baik kawan-kawan sampai disini dulu jumpa kita di video kali ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selalu setiap menonton video-video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati